Al-Fatihah Tidak boleh ya Bu Lantas bagaimana dengan kaligrafi atau desain kaligrafi Yang memang diserupakan dengan makhluk-makhluk Allah Itu apakah sama hukumnya atau tidak Syukuran Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Pertama hukum masalah menggambar Dulu Sebelum bicara kaligrafi Hukum menggambar Menggambar itu ada menggambar yang mutlak Haram Tidak ada tawar Yaitu menggambar sesuatu yang bernyawa Saratnya satu bernyawa Yang kedua berbentuk Dalam bahasa kita Kayak patung begitu Bernyawa dan berben Bentuk Itu haram mutlak Tidak bisa ditawar Yang kedua adalah mutlak halal Tidak perlu ditawar lagi Gambar biarpun berbentuk atau tidak berbentuk Tapi dari yang tidak bernyawa Patung pohon kelapa Tidak haram Jelas Patung bunga mawar Tidak haram Itu dua Yang ketiga adalah gambar yang bernyawa Tapi tidak berbentuk Lukisan Bukan fotografi Kita tidak bicara fotografi Lukisan Karena itu dari hayalan seseorang Dituangkan di dalam kanvas Dalam bentuk binatang Atau manusia Pokoknya bernyawa Manusia bernyawa tidak? Bernyawa Binaan-binaan manusia Maka kebanyakan ulama Mengatakan itu adalah haram Sebagian kecil dari mereka mengatakan tidak haram Karena apa yang haram tadi Yang berbentuk Biarpun itu pemda yang membuat juga haram Buat patung dimana Ya tetap haram Karena patung yang pertama tadi Yang ketiga adalah Gambar yang tidak berbentuk Biar dari nyawa Kebanyakan mengatakan haram Maka kalau bisa di rumah kita Kita hindarkan daripada Gambar-gambar yang bernyawa Utuh Biarpun tidak berbentuk Kalau ternyata Anda melihat di rumahnya seseorang Ada gambar Yang bernyawa Dan tidak berbentuk Maka berikan peluang Ada pendapat Supaya Anda tidak terlalu keras Lalu Anda turunkan Nurunkan lukisannya orang Anda dipukul nanti Jadi kalau ingin memberikan nasihat Nasihat Tapi bukan harus dengan kasar Karena itu ada khilaf Di antara para ulama Itu pun dengan catatan Gambarnya sopan Biarpun lukisan Tapi gambar Mohon maaf wanita telanjang Dan sebagainya Ya itu tidak boleh Haramnya Haram karena Membangkitkan syahwat Gambar tersebut Baik itu yang ketiga Yang keempat adalah Fotografi Kalau fotografi adalah Kebanyakan ulama Mengatakan halal Karena fotografi itu Diambil dari sesuatu yang nyata Bukan hayalan seseorang Untuk membuat mata Hidung dan wajah Tapi ada orangnya Anda baru difoto Disimpan di dalam Apa namanya Penyimpanan kameranya Lalu dikeluarkan Diprint dalam bentuk kertas Jadi bukan Mengada-ada Tapi sudah ada Seperti halnya cermin Dan sebagainya Maka untuk fotografi ini Kebanyakan ulama Mengatakan Ini adalah tidak apa-apa Tentunya dengan catatan Disitu tidak Membangkitkan syahwat Bukan mengobrol Aurat dan sebagainya Foto-foto Itu adalah Tapi pun kita menghargai Yang keempat ini Ada sebagian ulama Yang mengatakan Tetap haram Seperti sebagian Dari ulama Di India sana Mereka keras Gambar-gambar adalah haram Biarpun fotografi adalah haram Kita hargai Karena apa Memang disitu ada Beberapa hal Yang menjadikan Mereka mengharamkan Misalnya Ada agama lain Selain agama Islam itu Mereka menyembah Dewa Dewi Dalam keyakinan mereka Patung-patung yang mereka buat Akan tapi Di saat mereka berpergian Mereka tidak bisa Bawa patung Taruh di kopernya Maka dari itu Mereka membuat Gambar-gambar Sehingga Kalau mereka Mau beribadah Mereka gambar di Gambar itu Pasti mirip Seperti fotografi Maka yang demikian itu Karena ada Gam Maka ulama sana keras Apalagi yang baru Masuk Islam dari mereka Ditekaskan Tidak boleh urusan dengan Gambar Maka kita hargai Kalau ada orang Mengharamkan Yang namanya Foto Kalau anda tidak Mengharamkan Ya tidak ada masalah Tapi dengan catatan Foto terhormat Foto terhormat Khususnya para suami Fotonya harus terhormat Masa foto Istrinya dipacang Di mana-mana Anda ini punya cemburu Tanda Kan begitu Ibaratnya Wanita pun Wanita mulia Tidak senang Fotonya dipangsang Di DP Habis Kebarin miring sana Besok miring sini Besok Ah Ini Wanita Apa itu Semoga Allah memberikan Hidayah kepada mereka Kau muslimat semuanya Kemudian Fotografer Fotografi Yang membuka Aurat Itu haram Karena membangkitkan Syafat Dan membuka Aurat tersebut Jadi fotografi Secara umum Aslinya adalah Boleh-boleh saja Asalkan tidak ada Haramnya Haram Yang kelima Adalah Yang kelima adalah Gambar Yang berbentuk Untuk anak kecil Boneka Dan kayak Bambar Berbentuk Ya kayak patung Tapi untuk mainan Anak kecil Maka bapak-bapak Kalau membelikan putrinya Boneka kecil Boleh Tapi kalau bapak Membelikan istri Berarti bapak Itu sudah gila Menikah dengan anak kecil Istrinya masih bayi Kali Jadi Yang boleh Hanya anak-anak kecil Anak kecil boleh Dengan boneka Yang berbentuk Itu diperkenankan Dan itu kisah Siti Aisyah Dari hadis Siti Aisyah R.T Baik Ini adalah masalah gambar Kemudian gambar Yang selama ini Lafat-lafat Di dalam bentuk gambar Adalah Tidak masuk Yang masuk Dalam Kalau itu bukan Bukan jenis Bukan Kalau bentuknya patung Jelas Haram Bentuk binatang Biarpun tulisannya Arab Adalah Haram Jelas ya Tapi bukan Bentuk patung Bagaimana Bukan bentuk patung Bagaimana Kita tahu bahwasannya Gambar manusia Atau gambar binatang Itu ada tempat Ada wilayah terhormat Dan ada wilayah yang tidak terhormat Wilayah terhormat adalah kepala Tapi bagian belakang terhormat atau tidak Berarti ada lafat Allah Nabi Muhammad Lafat Al-Quran Nanti yang menggambarkan tentang Mohon maaf Terlepas dari siapa yang melukis Anda tidak perlu perusahaan dengan yang melukis Dan tidak usah mencari-cari kesalahan orang Karena Anda bertanya saat ini Ada gambarnya ternyata di bagian mohon maaf Pinggul atau mohon maaf Wilayah Kan ini adalah nama-nama Allah Lafat Al-Quran Akan berada di bagian untuk menggambar tentang Hal-hal yang semacam ini Adalah Menjadi Mengarah kepada perendahan Kepada Kepada Lafat-lafat Al-Quran Dan harus dihindari yang demikian itu Kalaupun Anda ingin menggambar Yang gambar saja akan Tapi Kalau sudah nama-nama Kalau nama-nama terhormat Nama Allah Nama Rasulullah Balik Allah Al-Quran Hendaknya kita harus tahu Dimana menempatkannya Sekarang gini saja Anda punya nama Anda punya nama Nama Anda Siapa nama Anda Saya membuat lukisan indah Pas nama Anda Tak jadikan kaki Enak Anda Kok kurang ajar Nama saya jadikan kaki Sebelum Anda Bicara tentang Al-Quran Dan nama Allah Supaya kita netral Dalam menilai Terserah siapa yang melukis Kita harus jujur Dalam halnya semacam ini Wah Nama saya jadikan kaki Apalagi diinjek Sama kakinya Nanti Kan tidak enak Jadi Kita harus punya adab Makanya Jangan gampang Latah kita Ngikut-ikut Orang Di dalam Menggambar yang demikian itu Mungkin Anda mengatakan Ini seni yang sudah dihadirkan 500 tahun yang lalu Bukan masalah seni Kita bicara tentang Anda harus punya rasa dulu dong Dalam menilai itu rasa Rasa menghormat firman Allah Kemudian hakikatnya Seperti apa Kalau hanya mengandalkan Wah ini yang Menglukis adalah Abah saya Biarmun abahmu yang melukis Ya semoga Allah Mengampuni gitu saja Tidak perlu kita membela Kesalahan abahmu Semoga Allah mengampuni Dan itu mungkin adalah Karya seni yang dihadirkan Sebelum beliau tahu Tentang itu Atau bagaimana Setelah tahu Akan mengingkari Yang demikian itu Baik Ini adalah masalah Gambar-gambar Al-Quran Firman Allah Atau kalimat-kalimat mulia Dibuat untuk Bentuk gambar Lukisan Lukisan binatang Semoga Allah mengampuni Semuanya Dan mohon dari majlis ini Bukan untuk mencaci dan mengolok Kalau Anda melihat Di mobil-mobil Gambar-gambar binatang Atau manusia Ternyata dari Dari nama-nama Allah Ya istifarkan Untuk orang tersebut Semoga Allah mengampuni Selesai Yang penting Anda jangan beli Dan jangan mencetak Kalau pun akan Anda Bisa bisikin Istri Anda bisikin Kita tidak mengajari Mencaci maki Biarpun kadang-kadang Kita ngomong begini Itu ada caci maki Di Youtube Di bawahnya Padahal kita tidak mengajari Caci maki Kita tidak biasa Mencaci maki Orang itu Dianjurkan Berbicara Sesuai yang Ia ketahui Kan seperti itu Lah kalau ternyata Yang diketahui salah Ya tinggal ditegur Saja selesai Minta maaf Selesai Saya minta maaf Kalau salah Kan begitu Mestinya begitu Akan tapi Caci maki Anda jangan mencaci Kalau amar ma'ur Tentunya dengan Yang indah Itu yang diajarkan oleh Wa kinda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Wallahu alam Bismillah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya